Intro Di video ini terlihat warga sedang membelah sebatang kayu Begitu dibuka terlihat lubang-lubang kecil dalam kayu tersebut Bentuknya seperti getah namun lembek Tapi sebelum melanjutkan video ini klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng Agar Anda dapat info terbaru dari rangkasnya biru Ternyata yang ada di dalam kayu tersebut adalah ulat Yaitu makanan khas suku mentawai yang disebut toek Bagi kita pada umumnya pasti akan merasa jijik Namun tidak bagi suku mentawai yang sudah biasa mencicipinya bakal kecanduan Toek adalah sejenis ulat kayu yang telah direndam di dalam sungai selama 3 bulan Toek ini dihasilkan dari kayu khusus bukanlah kayu biasa Kayu yang bisa menghasilkan ulat tersebut adalah kayu tumung Pada awalnya kayu ini dipotong pendek sekitar setengah meter dan kemudian direndam di sungai Dan biasanya kayu diikat agar tidak hanya terseret arus sungai dengan cara melubangi kayu tersebut Kayu tumung ini tumbuh sendiri di hutan-hutan dan juga dikenal dengan nama kayu terentang Setelah direndam selama 3 bulan dalam sungai, kayu tersebut lalu diangkat Kemudian dibelah dengan menggunakan kapat Dari dalam kayu itu akan terlihat banyak lubang-lubang kecil sebagai tempat bersarangnya ulat Nah ulat-ulat inilah jika dimakan rasanya gurih Biasanya warga setempat mencampur cabai rawit yang sudah diiris-iris dan bawang merah mentah Kemudian dicampur garam dan perasan jeruk nipis agar rasanya lebih lejat Bagi warga yang tidak punya toek, mereka juga bisa membelinya kepada warga yang memiliki Satu batang kayu yang sudah siap panen di harga 35-200 ribu rupiah tergantung ukuran besar kayunya Toek ini juga bisa ditumis Hal ini bisa dimakan bagi orang yang tidak suka makanan mentah Namun menurut mereka rasanya akan lebih enak jika dimakan mentah Apalagi makannya sambil berendam di sungai Dan tentunya toek ini dibersihkan lebih dahulu Mandai Ternyata masih banyak keunikan makanan khas tradisional dari Indonesia Salah satunya adalah mandai Kulit cempedak yang sudah melalui proses fermentasi inilah yang disebut mandai Mandai biasa dijadikan lauk untuk pendamping nasi Di kalangan masyarakat Kalimantan, terlebih bagi orang banjar, mandai sangatlah populer Kulit cempedak yang digunakan harus berasal dari buah cempedak yang sudah matang Kulit buah cempedak yang digunakan adalah kulit bagian dalam yang terlihat seperti gabus Kemudian kulit cempedak dipotong-potong dan direndam dengan air garam selama 3 hari atau paling lama sebulan Mandai disajikan dengan digoreng terlebih dahulu atau diokseng dengan bahan dan bumbu lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!